Meski sempat terjadi hujan pada Jumat pagi hingga siang hari, kebakaran lahan yang terjadi di Desa Pasir, Kecamatan Mempawahilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, masih belum padam. Hingga Jumat sore 24 Februari 2023, tim gabungan masih berjebaku memandamkan api yang terus membakar lahan gambut ini. Kasar semapta Polres Mempawah, Ibtu Tohari, mengatakan hujan yang terjadi pada Jumat pagi hanya sebentar. Sehingga tidak berdampak signifikan dalam membantu proses pemadaman api. Kepolisian bersama tim gabungan lainnya masih terus berusaha memadamkan api yang sudah mulai mendekati sejumlah rumah warga ini. Kalau untuk api, penyebarnya dia maju ke depan ini. Takutnya kami kan untuk menghalau itu jangan sampai menyeberang ke sebelah kanan tanah, ke seberang jalan. Jadi kami halau semua dari mulai titik pertama sampai titik terakhir sana, hampir dekat jembatan atau kesembatan ya, perbatasan Sadaniang sana, sungai Seteram itu. Nah, dari itu sudah ada enam titik dari mulai Magala Agni, BPBD, terus dari pemadam swasta, terus di sini dari kehutanan, terus dari pores sendiri sama Polsek Gabung. Ini kan juga sudah mulai mendekati rumah warga nih. Ya, ini kami karena di sini ada satu rumah warga, jadi kami ini untuk mematikan sampai habis api ini saya matikan karena takutnya rumahnya habis karena sudah dekat. Hingga saat ini sudah hampir tiga pekan kebakaran lahan di desa pasir ini terjadi. Proses pemadaman api terkendala dengan faktor alam dengan minimnya curah hujan dan disertai adanya angin bincang. Dari mempawah Zenfone TV memberi tekan.